Intro Sebanyak 150 personel gabungan Polari TNI dan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan patroli di wilayah hukum Polaris Tasikmalaya pada Senin 23 Maret 2020 malam. Patroli yang dikomandai Kapolres Tasikmalaya AKBP Hendria Lesmana SIK menyisir sejumlah tempat perbatasan Kabupaten Tasikmalaya mulai dari perbatasan Garut di Kecamatan Salau hingga perbatasan Kota Tasikmalaya di Kecamatan Singaparna dan Kecamatan Pada Kembang. Dilakukan juga patroli serupa di wilayah Tasikmalaya Selatan dengan menerjunkan jejaran Polsek dan Koramil serta aparat pemerintahan setempat. Patroli menyisir titik-titik kerumunan masa dan memubarkan orang yang nampak tengah berkerumun agar kembali ke rumah masing-masing. Melalui pengeras suara, tim patroli juga menyampaikan imbauan agar masyarakat dapat menghindari kerumunan dan memilih berdiam diri di rumah sebagai upaya pencegahan meluasnya penyebaran COVID-19. Bisa kami jelaskan pada malam ini kami Polri sama Kemi dan Semda yang melaksanakan pencegahan terhadap wabah COVID-19 yang sekarang sudah mewabah di seluruh Indonesia. Jatah ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam hal malam ini kami menghimbau kepada warga yang masih berkumpul pada malam hari kami sarankan agar mereka pulang karena sifatnya wabah ini cepat terlular terhadap orang-orang yang di sekitarnya.